Intro Fenomenal hijrah Apa sih yang harus dilakukan ketika orang-orang Hijrah Tinggalin sesuatu yang memang Berat gitu kan Tapi mau-mau harus dijalani nih Karena Allah itu kadang goyang-goyang Gak total langsung gitu Atau mungkin yang kedua malah jadinya kenceng Ada juga fenomenal hijrah itu jadinya kenceng Sama orang tua jadinya Pahalaman sirkelana Tiba-tiba lukisan-lukisan itu turunin di rumahnya Tiba-tiba gak mau Aku harus cabut dari pekerjaan ini mah Karena memang haram Dan lain sebagainya Apa yang harus kami lakukan terutama buat anak beribadah Juga tetap belajar Baik Alhamdulillah Salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama sekali sebenarnya Yang harus difahami Kalau kita buat timbangannya Ada ibadah Ada maksiat Kalau kita jadikan sebagai timbangan Kapan dia berimbang Antara ibadah sama dosa Misalnya Orang sholat Tapi dia masih berzina Ini berimbang Maka kedua-duanya tidak ada kenikmatannya Kedua-duanya tidak ada kenikmatan Jadi sholatnya gak bisa Hushuk Zinanya pun terganggu itu Karena kalau dia Coba sholat dia pakai baju koko Kemudian orang lihat dia ke masjid Malamnya dilihat mabuk atau berzina Orang jadi sorotin Lo kok sholat tapi Iya Jadi ini gak bisa ketemu Padahal sebenarnya Dua-duanya punya kenikmatan Ibadah itu punya kenikmatan Dosa itu punya kenikmatan Memang begitu Terbukti kalau dosa itu tidak ada kenikmatan Orang tidak akan lakukan Tapi dia ada kenikmatan Cuman Dua kenikmatannya tidak bisa bersatu Kalau dia masih berimbang seperti ini Maka ini tidak enak Ini tidak enak Oh iya Kalau dosanya lebih tinggi Misalnya lebih banyak dosa Dia ibadah tapi sedikit Maka ini Dosanya mulai dia nikmatin Tapi ibadah sudah tambah hilang Makin males Makin gak mau segala macam Nah sekarang kita balik Kalau timbangan dosanya turun Ibadahnya naik nih Nanti Makin naik Ini makin turun Maka makin terasa Mulai terasa ada Ada Kayaknya sayang nih Kalau gak sholat malam Kayaknya sayang nih Kalau gak ngaji Eh zikirnya lewat nih Gitu-gitu-gitu Nah walaupun ada dosanya Tapi sudah Kalau dia sudah redam ini Terus ini naik Maka akan terasa Lebih nikmat ini Yang lebih luar biasa Kalau ini dikunci Dosanya ditutup lagi Ditutup sama sekali Kemudian ibadah terus berjalan Yang wajib-wajib aja Dia naik terus Nanti Makin naik Makin naik Maka makin terasa Kenikmatan ibadah ini Oh iya Nah ini tidak bisa ketemu Contoh misalnya Kalau ada orang komitmen Untuk azan sholat Contoh Dia sudah hijrah Pokoknya setiap azan Saya mau ke masjid Maka Kalau dia nikmatin itu Kenikmatan lawannya Yaitu meninggalkan sholat hilang Sebaliknya Kalau dia nikmatin meninggalkan sholat Kenikmatan sholatnya hilang Yang sholat ini bilang Kok itu gak sholat sih Karena dia sudah nikmatin sholat Dia aneh melihat orang Tidak sholat Kalau sebaliknya Orang yang tidak sholat Lagi nikmatin Dia enjoy aja Pokoknya gak sholat Malah dia heran Kok orang itu sholat terus sih Nah Ini kan gak bisa ketemu Tapi masing-masing punya kenikmatan Contoh yang lain Disini muslimah berhijab Iya Dia udah tutup auratnya Udah syari'i gitu Dia nikmatin sekali Maka dia akan Kehilangan Kenikmatan maksiatnya Yaitu buka aurat Iya Itu akan hilang Nanti disini Dia akan lihat Kok itu orang Gak tutup aurat sih Apa gak takut dosa Nah Karena dia sudah nikmatin ini Sebaliknya Kalau ini yang naik Ini yang dinikmatin Misalnya Dia nikmatin benar Dia terbuka pakaiannya Ya segala macam Dia Apa Dia betul-betul Apa 100% lah disitu Dia benar-benar pakaian yang terbuka Dia akan menjadi Foto modelnya Segala macam Maka Kenikmatan tutup aurat kan hilang Dia akan merasa Itu orang kok gak panas ya Pake jilbab Nah gitu Subhanallah Iya emang begitu Jadi gak bisa ketemu ini sebenarnya Oke Oleh karena itu Orang kalau mau hijrah Memang Dia harus benar-benar totalitas Totalitas Namanya dikata Dia Fokus di ibadahnya Walaupun dia cuma memulai hal yang wajib saja Kemudian dia tinggalkan dosanya Dia memang harus menutup ini Dan dalam hal Mengerjakan ibadah Dan meninggalkan dosa Harus dipaksakan Dipaksakan Paksakan ibadah Paksakan tinggalkan dosa Baru bisa Oke Nah batasannya dimana Ustadz? Dalam artian Paksakannya itu Kalau memang Hati kecilnya masih gak ikhlas? Tidak paksakan itu gini Dia jadikan sebagai jadwal hidup dia Oke Program hidup Misalnya Mulai sekarang Saya akan sholat 5 waktu On time Oke jadwal Mulailah dia melakukan itu Besok sudah mulai kompetmennya Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Mungkin awalnya dia harus pakai alarm dulu Dia suruh Terus tekuni dulu Tentang keutamaan sholat berjamaah Sholat 5 waktu Bisa Lama-lama nanti akan seperti bola salju dia Akan menjadi sebuah pola hidup Yang tidak enak Kalau udah gak dikerjakan Nah Itu poin akan ada Oke Jadi Memang total dulu aja Nyemplung Hati Hati lawan ya Saiton-saiton Apa segala macam Sebenarnya sih Contoh kasusnya sama Dengan orang yang kemaksiatan Orang yang belum hijrah Misalnya Dia saat Totalitas disitu Misalnya Totalitas dalam mabuk Dia gak peduli Orang mau bilang apa Dia mau mabuk Tidur-tidur di pinggir jalan Dia totalitas Dia akan nikmati Nah Seperti itu dalam ibadah sebenarnya Dia harus totalitas memang Dan ini Dia memaksakan diri Walaupun mau namanya Rusak Dia gak peduli Yang orang buat dosa Betul juga orang Kalau menjadi orang baik Dan kita banyak terkurung Di masalah Lisan orang Padahal lisan orang itu Cuma sepanjang lidahnya Kamu Hebat ya Atau kamu jelek ya Apa maksudnya sama kita Gak usah betul Perkatan orang Selama yang saya lakukan Kebaikan Yaudah Saya akan dapat hasilnya Kalau buat keburukan Dia akan dapat risikonya Ya Ya Nakap Nakap Analoginya Musat Khalid Sesuai konten Iya betul Tepuk tangan Tepuk tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih.